Intro Suara ibu rumah tangga di Bandar Lampung harus berujung di pengadilan negeri Tanjung Karang Ya, pewirsa pasalnya terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap tetangganya sendiri karena mengejek dengan melontarkan kata-kata sok cantik sehingga terjadi pengukulan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka Ria Rosyana Tanjung, warga Perum Cinta Sinar Mulia Indah Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung terlihat pasrah dan berurai air mata saat dihadirkan sebagai terdakwa di ruang sidang pandilan negeri Tanjung Karang selasa siang Jaksa penuntut umum Nelly Asri mengatakan perbuatan terdakwa berawal ketika saksi korban bernama Yanti sedang menyampu halaman rumah yang tepat di sebelah rumah terdakwa Tiba-tiba datang terdakwa dan berkata kepada saksi korban sambil menghardik Namun saksi korban tidak menghiraukan terdakwa kemudian meneriaki korban dan mengatakan Lu sok cantik sok seksi Mendengar itu korban merasa kesal dan mendatangi terdakwa sehingga terjadi adu mulut dan berlanjut dengan pemukulan dilakukan terdakwa kepada korban sehingga mengakibatkan korban mengalami luka lecet di bagian hidung lengan kanan bawah dan bibir atas bagian dalam Deketahui korban dan terdakwa sebelumnya saling lapor ke kantor polisi dengan dugaan pengenayaan korban pernah menjadi terdakwa dalam perkara ini dan difundis majelis hakim 4 bulan penjara Leo Dampiari melaporkan